Saya selaku kuasa hukum dari Gusti Rosalina Oca melakukan somasi terhadap melakukan somasi terbuka terhadap saudari Keila Evelyn Yassir Semoga sehat selalu buat kawan-kawan wartawan semua perkenalkan dulu saya Dewang Purnama kuasa hukum dari klien saya Gusti Rosalina Oca alias Mbak Oca yang sering kita panggil dan ini di sebelah saya ada Kak Astrid ini ketua apa kak? perempuan merah putih yang di sebelah kanan kita ini ada kawan baiknya Kak Oca namanya Kak Ica anggota perempuan merah putih jadi gini kawan-kawan pertama-tama kami akan mengambil sikap dan menyikapi terkait adanya beberapa unggahan di story whatsapp dimana story whatsapp itu di akun story instagram atau sosial media dimana instagram tersebut dengan nama IKU yang merupakan akun instagram milik saudari yang dapat kami sebut dan kami duga berinisial K.I.Y atau K ya dimana unggahan-unggahan tersebut mengarah terhadap tuduhan-tuduhan tanpa dasar kepada klien saya si Kak Oca yang dimana tuduhan-tuduhan tersebut tanpa ada bukti sama sekali yang dapat dibuktikan dan mengarah dan menuju kerana fitnah dimana unggahan tersebut sebenarnya kami tidak akan memperdulikan sebenarnya dan kami sudah mencoba untuk diam saja selama kurang lebih seminggu ya Kak Oca lebih 2 mingguan 2 mingguan kita diam saja tapi memang keadaan dan kondisi berbeda dan berketalahin dari kawan kita ini ada yang melaporkan terhadap klien saya yang Kak Ica ini ternyata dan kawan-kawan lain ada beberapa puluh kawan-kawan lain disana yang ternyata melihat unggahan tersebut dan akhirnya memberitahu kepada klien saya bagaimana ini kok ada unggahan seperti ini bagaimana kebenarannya kok ternyata ada tuduhan-tuduhan yang mengarah ke ranah fitnah disitulah yang membuat kita semua harus bertemu disini untuk mengklarifikasi ini semua jadi kami juga bertanyakan apa maksud dan tujuan dia melakukan unggahan-unggahan tersebut dimana memang unggahan-unggahan tersebut merupakan unggahan yang menurut kami sendiri hemat kami ini ada indikasi tanda kutip konsekuensi-konsekuensi dan ada pasal-pasal yang mengatur terkait masalah undang-undang ITE jadi menurut kami terkait adanya unggahan tersebut dan semua untuk semua orang bukan hanya dia harus benar dalam melakukan media komunikasi untuk dia posisinya mau lakukan upload mau posting apapun dia harus tahu norma-norma di dalam pemakai media sosial atau sosmed ini sebenarnya yang membuat kami harus akan bicara saat ini disini maksud dan tujuan dari inisial K.I.Y ini apa dan apa yang memang dia inginkan dari kami makanya ini mungkin harus kita angkat bicara dan per hari ini saya selaku kuasa hukum dari Gusti Rosalina Oca melakukan somasi terhadap melakukan somasi somasi terbuka terhadap saudari Keila Evelyn Yasir yang berinisial K.I.Y itu kita melakukan somasi terbuka dan juga hari ini juga kita melakukan somasi tertulis yang akan segera kami kirim per hari ini juga kepada K.I. dimana somasi tersebut memang secara hukum kita harus terapkan dahulu sebelum kita mengambil langkah-langkah selanjutnya dan di dalam somasi tersebut kami tegaskan untuk saudara K.I.Y segera untuk menglarifikasi dan melakukan permintaan maaf terhadap apa yang dia lakukan dan tuduhkan dan fitnah-fitnah menurut kami terhadap player kami ada ancaman juga disitu ya Pak ada beberapa ancaman jadi untuk terkait lebih lanjutnya nanti supaya kawan-kawan saya ini yang ada di sebelah nih Kak Astrid terkait masalah statement-statement yang kemarin sebelumnya dibuat sama si Kak Oca sebagai Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak Organisasi Perempuan Melah Putih nanti supaya dijelaskan ini ketuanya Kak Astrid dan nanti terkait masalah siapa yang memberitahu klien saya ternyata klien saya ini bukan tahu langsung dari apa yang ada di dalam handphone apa yang di story-in tidak tapi dari orang-orang lain kawan-kawan kita yang menginfokan menginfokan dan memang yang peduli dengan klien saya termasuk Kak Ica ini salah satunya ya mungkin nanti bisa dijelaskan Kak Ica gitu ya itu memang kenapa kok bisa sampai Kak Ica ini memberitahu klien saya terus disitu Kak Ica itu kapan mendapatkan informasi dan story Whatsapp itu coba nanti dijelaskan Kak Ica gitu kawan-kawan mungkin Bang tentang unggahan itu kalau boleh apa isinya merasa dirugikan oke sebenarnya masalah apa isinya itu buat saya sebenarnya ya sudah lah ya karena semua manusia itu pasti punya hal-hal yang entah itu benar entah tidak lu mau nyenggol sih gak masalah buat saya semua orang berhak untuk berproses menjadi baik nah itu ada hal-hal yang mungkin menyinggung ya menyinggung tentang hal-hal yang sebenarnya tadi entah itu benar entah itu tidak itu tidak perlu dipublish kenapa semua orang berhak untuk berbicara semua orang berhak untuk memberikan komentar ya artinya kan waktu itu saya memberikan satu statement itu karena diminta nah otomatis kan saya memberikan statement resnama saya sebagai ketua perlindungan perempuan dan anak saya memberikan statement itu ternyata beliau tadi menyerang saya dengan bahasa tadi yang menurut saya tadi kurang pantas untuk dilihat oleh masyarakat luas tapi kembali lagi saya pun tidak tidak merespon di awal karena kenapa ya sudah lah saya juga bukan orang manusia suci semua tidak ada yang suci manusia pasti punya ada sisi gelap pasti punya masa lalu dan bagaimana manusia itu memproses menjadi lebih baik itu kan yang dilihat sebenarnya tidak perlu melihat yang lalu-lalu atau apapun itu itu kalau benar begitu mengaku ketua aktivis perempuan korban KDRT seperti gak pantas Cak cius deh gue bukan kayak lu korban KDRT yang menang-menang wai maksudnya dia lu gerak dong Cak gitu ya kan itu memang itu seperti itu gak apa-apa maksud saya disini ya emang Oce itu siapa maksudnya emang dia siapa pakai di tek-tek segala tadi ini aja kali ya jangan di itu ya ampun gak heran dia hopengan sama si Oca maksudnya si mantan suaminya sama-sama gak jelas Cak mending you stop deh A1 lu gue pegang ini perempuan ya hidupnya lebih memperhatikan dari saya loh mending you sebut ya gak apa-apa ya titik-titik gitu gak apa-apa ya mending mana nih mending you mubas aja sono Cak bakar mau bakar urusin hidup lu sendiri yang lebih berantakan mau gue bawain polisi tes urin Cak nah kembali lagi terus ancaman mau disiram apa tadi disiram cabai itu itu dua aja dulu ya oke nah ancaman disini adalah lu usahain jangan sampai ketemu gue Cak ntar gue siram pakai air cabai amaterasi loh nah cukup jadi sebenernya sih Bang jadi gini merespon dari beberapa hal yang disampaikan di story whatsapp yang memang secara terang-terangan ini udah ditujukan kepada klien kami saya cuma hanya menghimbau bahwa negara kita ini adalah negara hukum jadi bagaimanapun kita kita tahu apapun keadaan dari siapapun kalau kita disitu melakukan justifikasi ke dalam medsos yang dia seolah-olah merupakan penyidik dari kawan-kawan polri yang punya kewenangan untuk melakukan dan pendalaman terhadap orang tersebut ini menurut saya kurang pantas karena apa karena dia sendiri menurut saya saat ini harus lebih terpentingnya mengedepankan emosi diri untuk terkait perkara-perkara kemarin yang menimpa dirinya bukan malah melebar terhadap orang-orang yang saat ini benar-benar sayang dan peduli sama mereka semua malah kita sendiri malah yang diserang sama mereka ini gak pas menurut saya itu kan kita juga prihatin aslinya disini kita prihatin terhadap apa yang disampaikan dia kalau kita mengacu ini terlalu dini juga mengacu undang-undangnya mengacu pasal hukumnya disitu ada ketentuan pasal 27 ayat 3 juntohnya disitu pasal 45 ayat 3 undang-undang nomor 19 tahun 2016 penggantinya adalah undang-undang nomor 11 tahun 2008 itu yang mengatur terkait ITE ini kan ada ketentuan bahwa menginformasikan publikasi masalah fitna fitna melalui medsos ini ada anggaman hukuman yang luar biasa saya harapnya disitu kita semua termasuk dia sadarlah sadar ini bukan ranah kamu kita peduli sama dia tapi kenapa dia malah memperlakukan kita seperti ini dan secara terang-terangan imbas dari apa yang dia perlakukan dan apa yang dia upload di medsos tersebut mengakibatkan klien saya domain publik menyudutkan bahwa apakah klien saya disitu sesuai yang dia bicarakan ini kan merugikan segi imaterial maupun material klien-klien klien saya disitu memutus beberapa pekerjaan yang seharusnya tidak seharusnya diputus inilah yang membuat kita kecewa kerugian material memang disitu sudah muncul selama beberapa waktu ini toh juga posisinya disini kita baik sama dia tujuan kita disitu mengedepankan kepentingan anak yang perlu diketahui satu bahwa anak itu tidak ingin dilahirkan lewat kita tapi kitalah yang meminta anak itu dilahirkan untuk kita makanya bahasa anak di dalam agama saya kalau saya ini muslim adalah sebuah titipan ilahi yang harus kita jaga kenapa ini orang malah melebarnya kerana lain bukan mengedepankan titipan yang diberikan yang kuasa jadi terkait beberapa tanggapan itu silahkan nanti perempuan merah putih yang angkat bicara ada statement itu apakah dulu disitu ada tugas dari perempuan merah putih yang memang peduli banget terhadap kepentingan perempuan disitu kenal gak sama wanita itu tidak sama sekali saya jadi agak tersedih jadi gini oke awal mulanya jadi saya itu agak-agak ini kenapa kita semua berproses ya usah menjadi baik gitu aja sih oke di awal itu saya mendapat dari yang lain itu sahabat saya saya postingannya di media sosial mengenai KDRT orang mantan suaminya memukul terhadap anak saya repost saya publish kemudian disambut sama teman-teman artis senior di repost lagi repost lagi termasuk Icah ya akhirnya Alhamdulillah jadi viral nah apa kesah itu salah saya kalau beliau kan mempades kan berarti minta tolong diviralkan nah saya memviralkan ternyata Alhamdulillah berhasil kemudian TV One mengundang saya TV One ini saya sebut gak apa-apa ya TV One mengundang saya untuk menjadi narasumber di perempuan berbicara nah disitu saya memberikan statement saya sendiri sebagai seorang ketua perlindungan perempuan dan anak oke di lain waktu lagi dari pihak TV yang berbeda itu saya juga memberikan satu statement yang saya situ itu berbahasa adalah out of focus karena menurut saya tadi sebenarnya si ibu ibu tadi ini ya harusnya memikirkan anaknya dong mikirkan anaknya jadi kan sudah kadir kita sudah dipublish nih saya sudah publish kemudian ada respond dari TV One mengundang saya untuk jadi bintang tamu kemudian saya mengajak ibu Evelyn tadi dan suami untuk menjadi bintang tamu juga saya mengajak untuk apa? untuk kita berbicara dua arah jadi jangan dari satu sisi sini satu sisi ini kenapa? pemukulan itu terjadi ada sebab ada akibat ada asep ada api walaupun bapaknya itu salah jelas salah itu bapak sudah dapat sanksi hukum sanksi sosial itu bukan ranah kita sudah ranah hukum nah saya tidak saya tidak membela laki-lakinya saya bilang anda salah apapun itu tidak boleh di muslim pun tidak boleh memukul istri dan anak titik yang saya kasiankan adalah anaknya tadi dibawa kemana-mana tadi kasihan nih anak gimana sekolahnya nanti itu sebenarnya saya lebih sifat nyati saya prihatin kenapa saya sendiri juga punya keluarga yang mungkin saya tidak bisa publis karena saya menjaga privasinya kenapa? anak-anaknya butuh sekolah butuh berlingkungan bermain harusnya mereka bermain lepas dari usaha orang tuanya orang tuanya mau jotok-jotok silah kalau memang beliau tadi percaya saya bisa menjadi mediator memediasikan kenapa tidak? saya tidak ikut-ikutan saya juga orang benar hidup saya mungkin juga diberantakan tidak masalah tapi saya berproses untuk menjadi manusia yang lebih manfaat yang pasti saya tidak merugikan pihak saya pihak keluarga saya pihak sekeliling saya tidak ada seperti itu awalnya demikian jadi saya mengenal beliau dari media sosial kemudian dari segmen saya tadi di beberapa stasiun TV segala macam disuruh tak down disuruh tak down sampai nge-DM bahwa bla-bla-bla bahasanya WhatsApp ya WhatsApp bahwa Ocha hapus gak lo tak down gak itu postingannya kamu di Instagram terkait Ocha apa yang tak down itu kata-kata apa yang tidak didirium yang di Instagram Ocha ada ada jadi setidaknya kalaupun memang itu memang salah saya akan tak down tapi ini masuk hati untuk mengedukasi memberikan bahwa yuk kita itu fokus aja kepada permasalahan kitanya aja gak usah bawa anak-anak gitu loh anak-anak di rumah saja oke disini saya memposting masalah saya waktu diwawancarai di insert ya dan disini ada captionnya yaitu bahasa saya saya baca ya oke fokus pada KDRT-nya bukan pada permasalahan rumah tangganya apapun permasalahannya tetap pemukulan terhadap anak dan perempuan itu sangat tidak dibenarkan akan ada sanksi sosial dan hukum akibat perbuatan itu ini tulisan saya nih stop publish anak di tiktok dan instagram sebagai saksi atas kejadian-kejadian yang sudah berlangsung antara orang tuanya supaya anak-anak ini bisa sekolah dan belajar dengan tenang karena dengan bukti-bukti video KDRT terhadap anak sudah cukup jelas terlihat bagaimana bapaknya melakukan pemukulan tersebut jadi cukup hanya disitu yang terkait dengan KDRT-nya saja yang dipublish bukan hal-hal lain yang tidak ada korelasinya dengan KDRT berarti Ibu E ini mempublish anaknya di tiktok yang seperti apa kita oke kalau di tiktok itu jadi misalnya begini dia dalam mobil berempat nih dia lagi di kantor polisi ada anaknya jadi begini dia mengajak anaknya berbicara tentang menangkap ayam menangkap ayam disini ada anaknya tiga orang ini aman ya kita tidak boleh ya sudah ini juga jadi disitu di tiktok itu ada bandung ada gak handphone yang gue kirim tuh di handphone jadi dia bicara bukan yang duit satu lagi sebentar ya jadi bicara ayo kita mau kemana nih mau kantor polisi dia bilang gitu bapak itu salah jadi ini yang termasuk eksploitasi anak sebentar ya yang dimaksud yang dimaksud sebentar perhati yang hanya bisa terbentuk kegiatan karena saya jangan jangan oke ya intinya gitu aja jadi dia melibatkan anaknya salah satu anaknya atau ketiga anaknya dalam video itu nah menurut saya tadi kan kasihan anak ini gimana nanti kalau sekolah anak-anaknya melihat bang masuk ke sekolah orang-orang tahu ibu-ibunya tahu oh ini anak ada masalah orang-orang kan kasihan dong bukanya karena jejak digital itu gak bisa hilang loh kedua kita wajib melindungi anak-anak kita itu ada privusinya kita harus nanya sayang kamu gak apa-apa dipublish kenapa dia nyaman tidak dipublish itu yang lain-lain lagi kita mencegah yang namanya penculikan maaf sekarang sekolah itu apa namanya untuk yang anak-anak di bawah umur dan whatever itu alasannya kita menjaga privasinya anak nah masalah tadi dia ada ribut-ribut antara orang tuanya ya sudah selesain aja anaknya biar di rumah aja sekali-sekali bicara gak apa-apa tapi gak usah disuruh bicara bahwa bapak kamu ayam anaknya nyebut disini nangkep siapa nangkep ayam ayam apa ayam blok M ayam pijit atau ayam apa anak seumur itu tuh belum tau istilahnya itu menjaga itu kedua ada kemarin report juga dari Mrs. Netizen sama salah satu stasiun TV bilang kak Oca ini dia pakai akun anaknya tulisannya tuh mengenai tulisan yang bahwa bapaknya masuk ke apartemen itu dengan cara penulisan itu penulisan yang bukan anak umur segitu berarti siapa yang menulis cara penulisannya itu sih maksudnya berarti ada indikasi buat eksploitasi terhadap anaknya itu yang dimaksud dengan mengurangi rasa hormat dengan tidak mengurangi rasa hormat dan saya meminta maaf sebelumnya saya meminta maaf kalau beliau tadi tidak berkenan dengan ucapan saya tersebut tetapi saya berusaha disini kita belajar saya juga belajar yuk kita sama-sama open yuk kita sama-sama terima kritikan kita sama-sama saling memberikan masukan saya juga siap kok dikritik enggak masalah saya siap kalau memang ada yang tidak berkenan tegor langsung saya saya akan ikut apa namanya mereview kalau memang itu salah bang dan saya minta maaf kalau ini menyinggung beliau tapi ini tidak ada pengaruhnya kok ke mantan suami ya karena beliau sudah tetap dihukum di Jakarta Selatan begitu loh yang lain lagi beliau terlalu menyenggol ke instansi pemerintah kan itu berbahaya buat beliau ke polisian ke profesi lawyer ya kan ke teman-teman yang lain ini kan kita berhak untuk berbicara loh guys kenapa enggak ada komunikasi dengan si Gai itu beliau mengwek asahi dengan bahasa tidak pantas saya diamkan tapi sebelumnya sebelumnya saya merespon karena saya ngajak beliau ke TV One hanya itu bahkan saya bicara yuk kita sharing yuk kalau emang beken karena saya juga pernah punya pengalaman saya bisa bicara saya bisa bicara karena saya pernah mengalamin gitu loh bukan berarti saya sok benar bukan hidup saya juga mungkin masih belum jumlah seperti dikatakan saya diam gitu kita semua manusia lagi berproses loh semua kita semua lagi berproses yang terbaik ke keluarga kita loh ya sebagai keluarga dalam karir dalam hablimina wakit dan whatever lah itu benar enggak jadi tolong dong kita fokus kepada anaknya aja supaya cepat sekolah anaknya supaya cepat bermain ke mal cepat bisa ketawa-ketawa sama temannya si anak supaya dapat penghidupan ya hak bagaimana pengasuhan nah sekarang gimana dapat hak pengasuhan bapaknya sekarang dipenjara nih bapak sekarang dipenjara yang nafkahin siapa nah itu kan mereka yang lebih tahu jadi ada sebab ada akibat ada konsekuensi gitu loh jangan nyenggol orang-orang yang ngasih komentar yang memberikan pendapat yang baik menurut kita tuh cepat sih ya berarti so masih ini terkait dengan pencemaran kata-kata sendiri ya bagaimana bang dia memang dugaan kami masih menduga karena bukan kami juga menyatakan bahwa dia sudah mencemarkan atau tidak kami menduga dari kata-kata yang dia story di instagram tersebut kami duga memang adanya indikasi menuju ke pencemaran sama baik hari ini per tanggal 23 ini tanggal berapa per tanggal 23 ini maksudnya sih yuk mari kita ini ya saling sopan-sopan saling menjaga adab per tanggal 23 memang kita layankan somasi ini tujuannya somasi ini hasilnya untuk klarifikasi dia apa maksud dan tujuannya karena somasi ini bukan sesuatu yang dimana kita akan melakukan suatu tindakan segera tidak kan kita berikan waktu nih dalam waktu 3x24 jam untuk dia memberikan klarifikasi kepada kita maksud dan tujuannya semoga saja harapan kita dengan somasi ini sebagai jembatan atau wadah dia untuk memberikan klarifikasi dan untuk berbaik lagi sama klien saya maksud dan tujuannya arahnya kemana kalau memang disitu tuh ada yang salah dari klien saya ya kita namanya manusia tidak lupu dari kesalahan dan tidak sempurna kita saling berminta maaf tapi kalau menuju ke ranah-ranah yang menyinggol terkait masalah hukum ya otomatis disitu kita akan bicara seperti halnya hari ini kalau mengambilkan somasi itu sendiri gimana Pak ada langkah selanjutnya Pak memang somasi ini kan tidak segera terus harus tidak lanjutkan 3x24 jam kalau memang dia mengambilkan ada disitu somasi kita akan layangkan untuk kedua kali kita kasih kesempatan kalau orang pacaran kesempatan kedua tetap kita kasih ke dia tapi kalau memang dia tidak ada respon ya memang panglima tertinggi di dalam kita penegakan adalah hukum itu aja sih pengennya sih baik-baik aja semua duduk bareng sama-sama perempuan silahkan terima kasih terima kasih Pak Dewa sahabat saya Oca jadi gini tadi sudah dijelaskan panjang lebar dari sisi pengacaranya Oca sahabat saya dan sahabat saya Oca ini teman-teman perlu tahu bahwa niat awal itu sangat baik banget niat ya niat awal itu sangat baik banget dimana tadi Oca sudah dijelaskan memposting memposting dari kekerasan yang dilakukan oleh mantan suaminya itu ya baik terhadap anaknya yang viral saat itu dan kita pun sendiri saya pun sampai memposting bahwa kawal sampai baju orange dari sebawahi bahwa kami aktivis perempuan disini benar-benar mensupport perempuan mendukung perempuan dan mendukung ibu ini yang benar-benar kita melihat anak dan ibu ini yang dalam saat itu adalah sangat viral terjadi kekerasan anggur tangga bahkan anaknya sendiri semua viral seluruh Indonesia tahu jadi kalau ada bahasa sebenarnya begini katanya aktivis kenapa tidak mendukung kami kami yang awal mendukung itu menviralkan itu ya teman saya Oca ini jadi kami clearkan dulu ya kami awal yang memposting memviralkan bahkan kami saya sendiri masih ada di instagramnya kawal sampai baju orange karena kami sangat concern teman-teman juga yang lain ya kalau lihat kita pendampingan sangat concern banget di kasus ini apalagi anak ya yang kita kawal saat itu bahkan sampai diundang ke TV One ya itu Cak ya ke TV One pun saya datang walaupun saya jadi di wawancari tapi saya datang untuk mengawal bahkan saya bilang bu kami akan tetap mengawal dan mendukung ibu sebagai perempuan jadi kami sangat mendukung cuma disini Oca sebagai ketua bidang perlindungan dan perempuan maksudnya dia yuk anak yang diprioritaskan bukan mengabaikan ibunya tidak sama sekali dengan segala hormat ya ibu disini kami sampai detik ini mendukung bahkan sangat men-support beliau ibu dan anak jadi tolong digarisbawahi disini cuman disini kesini-kesini mungkin sahabat saya Oca ini sudah terganggu makanya kita memanggil abang kita ini supaya bisa meng-clearkan secara baik-baik secara kekeluargaan karena disini kita bisa merasakan apa yang ibu rasakan dan anak-anak rasakan kami sampai detik ini walaupun kami sudah bicara di pes ini kami tetap mendukung tidak ada satu pun yang bisa menghalangi itu kami tetap mendukung ya dan benar sanksi sosial sanksi hukum sudah dijalankan oleh mantan suami ibu karena kami sendirinya kawal sampai baju orange itu adalah memang tidak bisa ditawar ya harga mati itu artinya kami pembela perempuan dan anak nah tapi dengan segala hormat ibu yang kami sayang yang kami cintai yang kami sangat juga mendukung tolong postingan-postingan itu dia please ya kalau bisa seperti yang sudah dikatakan tadi lebih nice lebih bijaksana lebih baik karena kita ini bersosmed kita mengedukasi juga masyarakat Indonesia supaya lebih bijaksana dalam kita bersosial media supaya kita juga tidak terkait dengan rana-rana yang nanti menggiring dan rana-rana nanti ke depannya ada permasalahan-permasalahan yang sudah dijelaskan oleh abang kita pengacara kita ini dengan segala hormat please deh kita bisa duduk bersama kalau tidak puas ayo kita duduk bersama apa yang menjadi ketidakpuasan ibu kita mungkin bisa fasilitasi disini yuk kita apa namanya bang bahasanya kita bisa discuss nah disini itu rananya bang Dewan karena kliennya tapi saya disini sebagai rana perempuan sebagai ketemu perempuan merah putih saya tetap memberikan statement kami tetap mendukung siapapun perempuan Indonesia yang merasa terzolimi yang merasa mendapat tindakan kekerasan kami tetap berada di pihak itu jadi siapapun termasuk ibu yang sudah dari awal kami dukung juga jadi tolong please dari sini kami hanya ingin bersama-sama ya bang Dewan seperti itu jadi dari awal kami mendukung sampai sekarang jadi bukan kami tidak mendukung saya rasa cuma itu saja terima kasih kami perhatikan sebenarnya perhatikan sekali dan berkembang itu hanya bagaimana saya mau merapat begitu banget ibu tersebut merespon saya tadi tidak dengan tidak baik padahal kan bagus speak up tadi sebenarnya itu tidak masalah karena kan banyak yang berkomentar kalau tidak speak up tidak akan rame tidak akan plural tidak apa itu bagus tindakan yang bagus banget kok nge-speak up tentang KDRT yang dialami tapi ada apa ya etikanya mungkin dalam bersosial media dalam berkata-kata jangan sampai melebar kemana-mana atau menyinggung orang lain yang tadinya kita mau membantu tapi malah kok diijiniin ilmu bersosial media ilmu berkeluarga ilmu membina rumah tangga ilmu membina anak ilmu berteman semua butuh ilmu berkomunikasi dengan orang tua dengan anak dengan sahabat dengan kita-kita semua ada ilmunya supaya tadi saling-saling menghargai ya kan enak lho itu baru itu aja sih oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih